Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan enjoy channel Channel yang membahas berita teraktual Terhangat dan sedang menjadi Perbincangan publik Nah teman-teman kali ini akan kita bahas Mengenai manuver Pak Muldoko Yang menggugat ke PT UN Atas ditolaknya KLB Partai Demokrat Kemarin teman-teman Jadi ternyata Pak Muldoko dan teman-temannya Ini masih terus berjuang Berjuang di pertahanan terakhir Lewat PT UN Padahal lewat Kemenkumham ini sudah jelas Menyatakan bahwa Kemenkumham Atau pemerintah itu Menolak hasil KLB Heli Serdang yang digelar oleh Timnya Pak Muldoko dan Kawan-kawan Jadi sudah ditolak karena memang Tidak memenuhi persaratan untuk menerikan Sebuah partai politik Dengan model-model KLB Karena beberapa persaratan ternyata Tidak dipenuhi oleh Pak Muldoko CS Sehingga Menkumham menolak hasil Atau pendirian dari partai baru Partai Demokrat versi Pak Muldoko dan kawan-kawan Tidak sampai disitu Ternyata teman-teman Muldoko ini Menggugat lewat PT UN Sebenarnya esensi Dari gugatan itu adalah Terkait Tidak menerima Dari jawaban Pia Kemenkumham Yang menolak KLB Deli Serdang Namun Isinya ternyata adalah gugatan Tentang Keapsan ADART Yang mengangkat Hayi menjadi ketahumum partai politik Dan yang menarik lagi teman-teman Ternyata Di pihak Demokrat versi Hayi Ada Pak Hamda Sulfa Beliau adalah pernah menjadi Ketua MK Ketua Mahkamah Konstitusi Ini yang menjadi kuasa hukum dari Hayi Jadi menarik Kalau ini sampai Di persidangan Di PT UN Karena menurut Pak Hamda Sulfa Bahwa Ini sudah lewat dari 90 hari Terkait keputusan dari Kemenkumham Yang menolak KLB Deli Serdang Padahal batas waktu itu Sudah terlampaui Tetapi ini memaksakan Pak Muldoko Dan kawan-kawan Mengajukan ke PT UN Nah teman-teman Untuk lebih jelasnya Kita coba akan Bacakan beritanya Terkait Pak Muldoko Yang menggugat ke PT UN Kita baca berita Teman-teman Dari JPNN.com Hamdan Sulfa Merespon langkah Muldoko Menggugat keputusan Menkumham Menohok Jadi apa Yang menjadi jawaban Hamdan Sulfa Teman-teman Ternyata ini tidak main-main Hamdan Sulfa Adalah Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Yang menjadi kuasa hukum Partai Demokrat Dari pihak AHY Muldoko Dan Johnny Allen Marbun Atau CAM Tidak punya Kedudukan hukum Legal Standing Untuk menggugat Menkumham Atas keputusannya Yang telah menolak Pengesahan hasil Kongres Luar Biasa KLB Ilegal Di Deli Serdang Sumatera Utara Pada 5 Maret 2021 Hal tersebut Disampaikan Hamdan Sulfa Selaku Kuasa Hukum DPP Partai Demokrat Usai Sidang Persiapan PTUN Jakarta Selasa 13 Juli 2021 Sebagai pihak ketiga Atau intervensi Partai Demokrat Berkeyakinan Majelis Hakim PTUN Akan bersikap Objektif Dan adil Untuk menolak Gugatan tersebut Berdasarkan hukum Jadi yang digugat Muldoko Dan kawan-kawan itu Menggugat Kemen Kumham Mengapa Kemen Kumham itu Menolak KLB Deli Serdang Padahal KLB Deli Serdang Itu adalah Untuk Membuat partai baru Artinya Kalau Deli Serdang Diakui pemerintah Maka Demokratnya AHY ini Jelas Bubar Tetapi kan Tidak semudah itu Misalkan Kemen Kumham ini Misalkan Menerima hasil KLB Deli Serdang Tentu PIA Akan menggugat Ke pengadilan Jadi sebenarnya Tidak mudah Sebagaimana Ketika Kemen Kumham ini Menolak KLB Deli Serdang KLB Versi Muldoko Ini Kemen Kumham Digugat Ke PTUN Jadi Kalau KSP Muldoko ini Orang pemerintah Maka Gugat Orang pemerintah Jadi Jadi ini yang repot Sementara Muldoko menjadi Pembantu Presiden Lewat KSP Dan Kemen Kumham Ini adalah Bawaan dari Presiden Jadi Sama-sama Orang Presiden Saling gugat-menggugat Ini yang terjadi Padahal kemarin Pak Muldoko Pernah mengatakan Jangan Jadi lalat Politik Nah ini Lalat Politik Kemudian Direspon oleh Demokrat Kalau ada lalat Tentu ada Sampahnya Yang ada di Istana Maka ini Yang harus Dipersihkan Sampah Politiknya Nah Ini Kontradiktif Dengan apa yang Disampaikan oleh Pak Muldoko Terkait Jangan jadi Lalat Politik Ternyata Di tengah Pandemi Virus Corona Ini Pihak Muldoko Melakukan Gugatan Kepada Kemen Kumham Sekaligus Teman-teman Ini menguat Ke pemerintah Muldoko Juga orang Pemerintah Ini Ironi Menurut saya Teman-teman Dan Kontraproduktif Dengan apa Yang telah Disampaikan Muldoko Jangan Menjadi Lalat Politik Sementara Demokrat Mengatakan Kalau ada Lalat Politik Tentu Ada Sampah Politik Yang ada Di Istana Ini Yang Perlu Dipersihkan Kalau Sampah Politiknya Itu Bersih Maka Tidak Lalat Politik Ini Statement Yang Luar Biasa Muldoko Dan Jam Dalam Gugatannya Masih Mengaku Sebagai Ketum Dan Sekjen Partai Demokrat Padahal Pemerintah Sudah Tegas Tidak Mengakui KLB Deli Serdang Jadi Jelas Tidak Tidak Ada Dasar Hukum Mereka Untuk Mengugat Menkum Ham Ujar Hamdan Sidang Ini Makin Menarik Perhatian Publik Karena Sebagai Kepala Staf Presiden KSP Muldoko Yang Notaben Pembantu Presiden Justru Mengugat Pembantu Presiden Yang Lain Dalam Hal Ini Menkum Ham Yang Sudah Mengambil Keputusan Sesuai Dengan Kewonangannya Sesuai Dengan Kewonangannya Kemen Kum Ham Mengatakan Bahwa Menolak Terkait KLB Dari Muldoko Tapi Muldoko Mengugat Kemen Kum Ham Dia Menilai Hal Itu Makin Kontras Karena Baru Akhir Pekan Lalu KSP Muldoko Mengimbau Semua Pihak Agar Jangan Mau Menang Sendiri Saja Lepas Perbedaan Kita Sementara Pikirkan Satu Kepentingan Besar Yaitu Kemanusiaan Itu Penting Daripada Kepentingan Pribadi Dan Golongan Kata Muldoko Tanggal 10 Juli 2021 Kemarin Hamdan Juga Menegaskan Surat Jawaban Menkum Ham Pada 31 Maret 2021 Itu Sudah Benar Dan Sudah Sesuai Dengan Peraturan Menteri Hukum Dan Ham Perspektif Hukum Dikaji Dari Sisi Manapun Asal Dilakukan Dengan Benar Akan Membuktikan Bahwa Surat Jawaban Menkum Ham Sudah Tepat Secara Hukum Ini Yang Disampaikan Oleh Hamdan Sulfa Artinya Apa Yang Dilakukan Oleh Kemen Kumbham Ini Sudah Benar Dan Tepat Sesuai Dengan Hukum Atau Sesuai Dilihat Dari Sisi Manapun Ini Sudah Benar Karena Bagaimanapun Juga Hamdan Sulfa Adalah Mantan Ketua MK Mahkamah Koitusi Tentu Beliau Paham Betul Tentang Persoalan Hukum Karena Beliau Pernah Menjadi Lawyer Dan Bahkan Sekarang Memang Menjadi Lawyer Dari Partai Demokrat Hamdan Juga Menjelaskan Gugatan Terkait ADART Bukan Merupakan Kewenangan PT UN Secara Waktu Pun Sudah Terlewat Jauh Batas Waktu Gugatan Sudah Melewati 90 Hari Sejak Disahkan Menkum Ham 18 Mei 2020 Lalu Sebagaimana Diatur Pada Pasal 55 Undang PT UN Dan Ini Jelas Jelas Ranah Ada di Mahkamah Partai Karena Termasuk Perselesihan Internal Partai Bukan Memenang PT UN Pegas Hamdan Mantan Ketua Mahkamah Konitusi 2013 2015 Sebagai Akademisi Maupun Praktisi Hukum Dokter Hamdan Juga Mengingatkan Bahwa Gugatan Yang Diajukan KSP Muldoko Kabur Karena Gugatannya Yang Tidak Jelas Antara Dalil Gugatan Dengan Subtansinya Ini Menurut Pak Hamdan Apa yang Digugat oleh Muldoko Ini Kabur Tidak Jelas Antara Subtansi Dan Dalil Gugatan Dalil Gugatan Tentang Keberatan Surat Jawaban Menkum Ham Namun Subtansi Gugatan Mempersoalkan Hasil Kongres 2020 Tentang ADRT Dan Keterpilihan AHY Sebagai Ketum Demokrat Gugatan Ini Kabur Dan Tidak Jelas Hamdan Juga Menegaskan Sudah Sepatutnya Majelis Hakim Yang Memeriksa Dan Mengadili Perkara Ini Agar Nolak Gugatan Tersebut Demi Tegaknya Keadilan Dan Kepastian Hukum Di Negeri Ini Sedang PT. Ini Dikelar Sebagai Tahap Persiapan PT. UN Mengadili Gugatan Muldoko Dan CAM Terhadap Menkum HAM Surat Jawaban Menkum HAM Yang menolak Permohonan Pengesahan KLB Yang diselenggarakan Pada 5 Maret 2021 Yang lalu Dalam Surat Jawaban Tertanggal 31 Maret 2021 Menkum HAM Telah Menegaskan Bahwa Pihak Muldoko CS Tidak Dapat Melengkapi Persyaratan Administrasi Sesuai Dengan Permen Nomor 34 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pendidikan Badan Hukum Partai Politik Jadi Kata Akhir Dari Kemen KUM HAM Kemarin Menegaskan Bahwa Pak Muldoko Dan Kawan-kawan Yang menggelar KLB Beli Serdang Itu Ternyata Tidak Mampu Membuktikan Yaitu Tentang Administrasi Persyaratan Untuk Mendirikan Sebuah Partai Politik Yang Berbadan Hukum Ini Tidak Bisa Dibuktikan Dan Memang Tidak Bisa Memenai Persyaratan Itu Pak Muldoko Sehingga Dengan Benar Menurut saya MNKUM Menolak Hasil KLB Deli Serdang Dan Ini Sudah Jelas Karena Kalau Kita Lihat Sejarah Karena Namanya Hukum Itu Juga Harus Melihat Sejarah Masa Lalu Jadi Siapa Sebenarnya Pendiri Partai Demokrat Siapa Pengurus Partai Demokrat Bagaimana Keterpilihan Dari Ketua Umum Partai Demokrat Dan Sebagainya Tidak Ujuk-ujuk Mengelar KLB Seperti Yang Kemarin Kita Lihat Bahwa Pak Muldoko Didaulat Menjadi Ketua Umum Partai Demokrat Padahal Sebelumnya Pak Muldoko Bukan Menjadi Bagian Dari Partai Demokrat Bukan Anggota Partai Demokrat Kenapa Tiba-tiba Kok Didaulat Menjadi Ketua Umum Partai Demokrat Adalah Partai Besar Ini yang Menjadi Catatan Juga Karena Untuk Menjadi Ketua Partai Demokrat Tentu Harus Menjadi Anggota Dulu Tidak Langsung Menjadi Anggota Kemudian Langsung Ketua Partai Wow Ini Sebuah Lompatan Yang Terlampau Jauh Dan Ini Tentu Akan Dipertanyakan Oleh Partai Kader Karena Namanya Partai Politik Adalah Partai Kader Artinya Untuk Menjadi Jenjang Mendapatkan Jabatan Itu Harus Berproses Tidak Instan Tidak Ujuk-ujuk Menjadi Ketua Partai Nah Kalau Ujuk-ujuk Tiba-tiba Menjadi Ketua Partai Tentu Akan Dipertanyakan Orang Banyak Bagaimana Bisa Orang Yang Bukan Menjadi Anggota Partai Kemudian Menjadi Ketua Partai Ini Akan Dipertanyakan Lalu Siapa Yang Membuat KTA Ini Menjadi Masalah Yang Melebar Teman-teman KTA Siapa Yang Membuat Kalau Ketumumnya Itu Pak Muldoko Padahal Namanya KTA Tentu Harus Ditantangani Ketumum Nah Belum Bisa Membuat KTA Ini Kok Sudah Diberikan KTA Lalu Siapa Yang Memberikan KTA Ini Juga Menjadi Hal Yang Runyam Akhirnya Kalau Ini Disidangkan Nah Itu Teman-teman Yang Bisa Kita Bahas Hari Ini Terkait Kugatan Pak Muldoko Kepada Kemenkumham Ini Menjadi Sesuatu Yang Tidak Elok Bagaimana Ini Bisa Terjadi Tetapi Inilah Kenyataannya Pak Muldoko Dan Kawan-kawan Mengugat KepTUN Terkait Jawaban Dari Kemenkumham Dan Partai Bidemokrat Versi Ahaya Tentu Akan Berikan Jawaban Jika Diputuhkan Ketika Dipanggil Di KepTUN Dan Bagaimana Menurut Pendapat Teman-teman Silahkan Tulis Di Kolom Komentar Karena Komentar Teman-teman Akan Sangat Bermanfaat Untuk Yang Lain Dan Terakhir Jangan Lupa Tetap Like Subscribe Share Dan Comment Di Channel Ini Agar Kita Bisa Membangun Channel Ini Menjadi Lebih Baik Laki Sukses Selalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh